Jalung saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mengenal Tuhan Yesus, Dia berdaulat atas segala sesuatu, termasuk Dia berdaulat atas dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian, tidak ada satupun yang di dalam dunia atau mahluk apapun, ciptaan manapun, yang dapat mengganggu, menginterupsi, atau mengubah Dia, karena Dia berdaulat atas segala sesuatu. Disitulah kita bersyukur ketika kita bisa bergantung kepada Dia, karena Dia berdaulat atas segala sesuatu, termasuk Dia berdaulat atas kehidupan kita. Meskipun Dia berdaulat, namun Dia mengasih kita. kita bersyukur kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara siapakah manusia di dunia ini, yang dari zaman dulu sampai sekarang, memiliki sebuah otoritas yang mutlak atas dirinya sendiri? Saudara hampir pernah ada, yang kita ingat misalnya namanya Hitler, namun berapa lama dia memiliki otoritas seperti itu, yang sepertinya tidak tersentuh. Sudah tidak terlalu lama, kemudian ia tidak memiliki kuasa atas dirinya lagi. Saudara masih ada lagi tokoh-tokoh otoriter di dunia ini, yang seakan-akan memiliki otoritas atas dirinya sendiri. Namun kita tahu, seberapa banyak tokoh-tokoh otoriter yang telah jatuh ke dalam tangan oposisinya. Sekarang mereka sudah tidak berdaya, karena mereka sudah dicengkram oleh kuasa maut. Saudara bagaimana dengan tokoh-tokoh religius, yang sangat dihormati dan begitu banyak pengikutnya? Apakah mereka memiliki otoritas atas dirinya sendiri? Ternyata tidak. Ada di antara mereka yang jatuh ke dalam tangan orang yang tidak suka dengan mereka, dan ada juga yang dibunuh, namun ada juga yang tidak sampai dibunuh. Namun sebagian mereka, bahkan sebagian besar saya mau katakan, telah dicengkram oleh kuasa maut, sehingga mereka pun tidak berdaya. Saudara bagaimana dengan Yesus Kristus? Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 10, ayat 17 sampai 21. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kendaku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbulah pula pertengkaran di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekan mata orang-orang buta? Sedara yang dikasih oleh Tuhan, kayu salib merupakan lambang kekejaman manusia kepada manusia lain. Juga merupakan lambang kegelapan yang paling gelap dari kehidupan seorang yang terpidana pada zaman dahulu. Dan pada akhirnya, kayu salib merupakan lambang kematian yang paling menakutkan. Bahkan perjanjian lama mengatakan bahwa terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Namun, saudara, kayu salib hari ini telah berubah menjadi sebuah ekspresi dari kasih Allah kepada manusia. Kayu salib hari ini telah berubah menjadi ekspresi kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang percaya. Bahkan, kayu salib merupakan lambang kehidupan bagi manusia. Saudara, mengapa demikian? Saudara, ada begitu banyak orang yang mati di atas kayu salib dan tidak mengubah kengerian, kematian, kehinaan, penderitaan dan kebinasan dari kayu salib. Namun, setelah Yesus Kristus naik ke atas kayu salib, maka kayu salib telah berubah. Karena melalui kayu salib, Yesus Kristus, Allah menyatakan perkenanannya dan Allah menyatakan kasih keadilan kuasanya kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan hari ini bagi kita? Saudara, yang pertama-tama, saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita peristiwa kayu salib Yesus Kristus menyatakan Bapak mengasihi Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Saudara, mungkin kita heran sekali, mengapa peristiwa kayu salib Yesus Kristus menyatakan kasih Bapak kepada Yesus Kristus? Saudara-saudara, karena melalui peristiwa kayu salib, Yesus Kristus kembali kepada kemuliaannya atau Yesus Kristus dipermuliakan. Karena melalui peristiwa kayu salib, Yesus Kristus membuktikan dirinya dia adalah anak Allah itu sendiri. Sehingga, saudara-saudara, Tuhan mengatakan bahwa Bapak mengasihi dia karena Yesus memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Dengan peristiwa kayu salib, Allah mengkonfirmasi akan siapakah Yesus Kristus. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi menyalipkan Yesus dengan satu tujuan, yaitu pertama untuk menghina dia, yang kedua untuk membinasakan Yesus Kristus. Itulah rancangan daripada pemimpin agama. Namun, saudara-saudara, tidak demikian dengan Bapak di surga. Kayu salib yang merupakan rancangan Bapak di surga adalah rancangan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Karena Bapak mengasihi Yesus Kristus. Saudara, meskipun orang-orang Yahudi menyalipkan Yesus Kristus karena kebencian, namun tidak dengan Bapak kita di surga. Kayu salib itu justru untuk menyatakan kasihnya kepada Yesus Kristus. Supaya Yesus Kristus menyatakan siapa ke dirinya melalui peristiwa kematiannya. Justru dia menyatakan keilahiannya. Jati diri yang sesungguhnya. Sehingga melalui kayu salib, Yesus Kristus menyatakan kemuliaannya. Disitulah Bapak mengasihi Yesus begitu nyata dengan mengkonfirmasi akan siapakah Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah Yesus bangkit, kemudian Yesus dia naik ke surga memberitahukan kepada kita bahwa Bapak mengasihi Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kayu salib yang begitu mengerikan berubah menjadi kayu salib yang begitu menyatakan kasih. merupakan satu karya yang tidak bisa tidak. Bukan semata-mata karya manusia, namun karya Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Supaya manusia tahu. Manusia yang tidak punya pengharapan, manusia yang hidup di dalam dicengkram oleh maut dan kebinasaan, namun Tuhan di dalam Yesus Kristus memiliki kuasa menghidupkan dan memberikan kelimpahan hidup itu di dalam kehidupan manusia. Puji Tuhan ketika kita menerima Yesus, Tuhan mengubah kita menjadi orang-orang yang diberkati dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, saudara Yesus Kristus adalah Mesias, utusan Allah, memiliki otoritas mutlak atas dirinya sendiri. Saudara Firman Tuhan berkata begini, Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kendaku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberinya menurut kendaku sendiri. Saudara Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa tidak seorang pun bisa menyentuh dia karena dia berdaulat atas dirinya sendiri. Saudara sehingga peristiwa kayu salib bukanlah jasa daripada Judas Iskariot, bukan pula jasa daripada pemimpin agama, ataupun bukan juga jasa daripada prajurit-prajurit Romawi atau penjaga-penjaga baik suci. Namun, peristiwa salib memberitahukan, itu adalah semata-mata karya Yesus Kristus. Dialah yang menyerahkan dirinya. Jika dia tidak menyerahkan dirinya, tidak seorang pun yang dapat menyentuh dia. Saudara Tuhan Yesus berkata, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Saudara lanjutnya dikatakan, inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berkata seperti ini, hal ini tidak pernah dapat dilakukan oleh seorang manusia dari zaman ke zaman. Saudara Yesus berkata, aku berkuasa memberikannya. Tidak berhenti di sana dan berkuasa mengambilnya kembali. Saudara, berapa banyak orang tidak berkuasa memberikannya, tetapi diambil oleh orang lain dan dia tidak berkuasa mengambilnya kembali. Saudara-saudara, terlalu banyak, bahkan semua manusia seperti itu, tetapi berbeda dengan Yesus Kristus. Saudara, mengapa demikian? Mengapa Yesus berbeda dengan orang-orang lain? Saudara-saudara, karena Yesus adalah anak Allah. Karena dia Allah itu sendiri. Saudara Allah itu, saudara, dia berdaulat dan tidak ada yang bisa menyentuh dia, kecuali dia menghendakinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menyembah Yesus, meninggikan dia, karena dia patut menerimanya. Saudara dan saya yang sudah mengenal dia, saudara, kita bersyukur jikalau dia mengasih kita dan kita belajar mengasih dia dan taat kepadanya. Karena dialah yang melindungi kita, dialah juru selamat kita, dialah yang memberikan nyawanya baik kita, supaya kita yang binasa, kita diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Melalui firmanmu, kami semakin jelas bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Karena tidak ada seorang manusia yang memiliki sebuah otoritas yang mutlak atas dirinya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus, dia memiliki otoritas itu. Namun Tuhan, kami bersyukur otoritas yang kau memiliki itu untuk menjadi berkat dalam hidup kami. Supaya kami binasa boleh mengalami kasihmu, diselamatkan oleh kuasamu. Terima kasih itu firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!